Tepat satu bulan setelah Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor crude palm oil CPO, harga tandan buah segar TBS sawit justru semakin jatuh. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia SPI Henry mengatakan, di Pasaman Barat, Sumatera Barat, contohnya harga TBS sudah 600 rupiah per kilogram. Ini sudah sangat luar biasa, sawit yang jadi komoditas ekspor seperti tidak ada harganya sama sekali. Ujar Henry dalam siaran persnya dikutip kompas.com, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Henry memaparkan, harga TBS sawit yang diterima para petani SPI di wilayah lain juga kompak mengalami tren penurunan yang signifikan. Bahkan di Tanjung Jabung Timur, harga TBS mencapai di bawah 500 rupiah per kilogram kalau aksesnya jauh dari jalan. Ini kan sudah kelewatan, laporan hari ini ada yang sampai 300 rupiah per kilogram, sambungnya. Henry pun mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan responsif dan solutif. Ini sudah darurat, petani sawit sudah menjerit, sudah pada titik nadir, harga TBS jauh di bawah harga impasnya, ini artinya petani sudah sangat merugi, keterlaluan, keluhnya. Henry menjelaskan, terjun bebasnya harga TBS ini karena Indonesia di bawah cengkraman korporasi global sawit. Mendesak sudah ini agar kita membangun sistem persawitan di Indonesia yang tidak tergantung dari pasar internasional yang dikuasai oleh korporasi-korporasi global. Hajat hidup petani, orang banyak, dikuasai oleh cukong-cukong transnasional perseorangan yang pemerintah kita pun hampur tidak berdaya melawannya, paparnya. Oleh sebab itu, SPI meminta pemerintah melalui penegak hukum agar menindak perusahaan sawit yang membeli TBS di bawah harga pemerintah. Jadi kalau ada pabrik kelapa sawit PKS yang membeli dengan TBS petani dengan harga rendah harus ditindak. Bukan tidak memungkin agar PKS tersebut ditutup, lalu diambil alih oleh pemerintah, ini levelnya udah level krisis. Lebih lanjutnya, izin ekspor perusahaannya dicabut juga. Dana segar yang ada di dibadan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, BPD PKS, bisa dialokasikan untuk atasi masa krisis ini, bukan hanya memanjakan korporasi, papar Henry. Bangun pabrik-pabrik mini kelapa sawit di tingkat lokal, juga pabrik minyak goreng dan minyak makan merah pengelolaannya berikan kepada petani melalui kooperasi, kalau memang serius ini bisa segera dikerjakan pemerintah, sambungnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 25 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.